Intro Ararchy Hosey vs Ion Beta Oke ini dia game kedua yang akan menentukan hidup dari Ararchy Hosey Apakah mereka masih bisa menahan untuk memaksakan lagi di game ketiga Atau justru Atau justru jangan-jangan akan dibawa kali ini menuju sebuah tempo yang nantinya akan sama seperti di game yang pertama Dan sekarang kita melihat juga Albert dengan Benedetta artinya akan ada rotasi yang sangat cepat Wow ternyata ada ritual kombat yang dilakukan oleh Profesor KB Tapi kali ini di arah Toplin masih segar, aman-nyaman dan just gun Lebih menguntungkan dengan permainan satu buah Little Wonder didapatkan Dan Albert kembali lagi dengan permainan Benedettanya Jujur ya, aku kangen banget tapi Bert ke reset hampir aja Gak ada yang lihat deh Bert ya Tapi Itzake dan Gamskoy bisa aku bilang ini player yang cukup bersinar Kenapa? Setuju sih Posisinya bagus banget bahkan R7 harus flanking dulu untuk dapetin Gamskoy nya Lumayan susah ya untuk nyampe ke arah Gamskoy ya Ji ya Tapi kali ini dari Audi CS dia bakal coba untuk 1v1 situation bakal coba ditahan Dengan ada satu buah Gordon Bulldog tapi dipenung begitu saja dan Albert langsung Memfollow dengan cukup cepat dengan satu buah Phantom Slash Wow Tumpang First Blood by BCA jatuh ke tangan tim RQ Hosi Oke First Blood yang cukup mahal didapatkan oleh seorang Albert Nampaknya kali ini di Arab Assembly Tapi untungnya didapatkan Audi CS tapi walaupun Audi CS ini tetap mahal karena First Blood nya Yang di tangan Albert yang kali ini bakal lebih mengumuli dari segi gold Dan bakal merangkukan rotasi dengan cepat menuju ke arah Tartal nya Siap dan Pinocchio mencoba untuk de-zoning sih ini de-zoning abis-abisan tapi Pinocchio tentunya Pekakan hal tersebut tidak mau roll over extend Dan Matskoy di area bawah akan bertemu dengan Skylar kali ini Dengan pasif dari seorang Lesley Matskoy sepertinya harus agak lebih sabar Dan Tartal game presented by Lita sudah mulai hadir Karena ini Tartal yang pertama Albert sudah mulai ditahadang begitu saja Audi CS belum punya cycling eagle tapi Jasker sudah berada di depan Sudah dapetin level 4 nya Kapskoy sudah mulai datang mencoba untuk memberikan back up Dan satu oleh Crystal Nomian Blast Terkenal satu pemain dan itu dia Wow Wow What Dia dengan semua skill yang dikeluarkan tapi masih berhasil berapkan satu barat tribus adalah Albert Tartal sudah pada bulan 45 What Mundur ke arah belakang Gila Dia masih bisa sempat-sempatnya menggunakan retribution Iya retribution yang on point dari serang Albert dan bahkan dia pun tidak tumbang Masih bisa mundur dengan satu buah electric funnel blow Dan RRQ Hoshi kali ini mereka mencoba untuk menahan terlebih dahulu dengan tempo yang begitu baik Dan buat teman-teman ini lagi nubar bela presiden esport 2022 Jangan lupa untuk order grab food masih ada diskon sampai 50% Jadi langsung aja scan di bawah sini Yes dan bahkan tentunya bukan hanya itu aja dengan permainan yang dilakukan Tadi kita lihat retribution is on point dari serang Albert yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh Just Guard Secara tidak langsung ada baik ya Just Guard lebih memilih untuk mengeluarkan heavy spin terlebih dahulu Ketimbang hal-hal seperti tadi akan terjadi kembali lagi Profesor Ya menunggu itu kayaknya juga bukan sebuah opsi apalagi ada reward manipulation Menunggu itu bukan hal yang baik Profesor Betul karena lebih baik menemukan jawaban ketimbang menunggu Tapi lihat win agak sedikit tertekan Namun balik lagi setup masih bisa dilakukan karena ada numenon blast Dan jangan sampai terpicu dengan Audi CS yang mungkin Di sini dia juga masih punya escapability terutama dengan guided wing yang dia miliki Iya dan uh pressure yang diberikan Sakit banget dari serang Skylar Oh oh Ultiman saya masih belum bisa dimiliki Tapi kali ini bakal coba ditabrak baliknya heavy spinnya Konek Karena seorang Finn kayak Finnnya terjebak Di ruang nostalgia oleh 3 pemain dari Ion Beta Itu lihat stikernya Just Guard menunjukkan kualitasnya MCL Kali ini tapi di depan sana bakal coba dipasang dengan guiding wing Clay Dede from Bangor Flick yang telah digunakan Tapi Albert is coming up Ditutup power kombinasi Albert versus Just Guard Kali ini dan bahkan kanskisi sedikit terlambat Tapi Clay kali ini membantu berenang Albert Di depan sana Skirt Alta keluar dan Finnokyut Nggak mau strike Menuju karena Albert fokus utamanya Tapi latimisnya Terlalu sangit karena suara Skylar Dan Skylar terjikau Dan kali ini Finnokyut bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu Claynya Yang menjadi korban dengan Best Connect Finn Albert berhasil untuk menumbangkan Itu dia pertukaran yang baik Finnokyut hilang Tapi Albert apakah masih mau lebih harus mundur terlebih dahulu sepertinya Karena Mas Kui juga sudah memberikan pressure dari area bawah Ya kayaknya heavy spin buat rest Season kapan itu Be? Oke Albert pakai Benedetta ya Sebenarnya Enggak sebelum-sebelumnya pas di awal-awal karirnya kok Dia pakai Benedetta sini Lupa lah pokoknya 6 Pokoknya Albert itu pemain Benedetta yang cukup tajam juga Tapi yang menurut aku sedikit Sulit disini adalah dari posisi seorang Finn yang benar-benar ke-cancel Tapi Lantra di musik kembali di damai oleh seorang Albert Tapi lihat RC yang memundur ke arah belakang Nongkong seri keluar karena Alex Tauvano blow For defensive BK Tron Kali ini eh sorry Ion Ion Kali ini bermain dengan cukup pasif Sedangkan menurut aku pribadi dengan kepemilikan dari Audi CS dan juga Just Gara Mereka bisa bermain offensive dan pick-over yang cukup kuat loh Be? Iya apalagi ada kealtar kan disini Iya Jadi kayak opsi untuk melakukan teamfight tuh bisa ada 2 bahkan 3 cara Dan bahkan apalagi dengan heavy spin pick of power yang nantinya akan di follow up oleh Matskui Jadi mau gak mau damagenya harus diperhatikan Karena damage dari Gapskui ini gak maksimal sebenernya bukan damage eksekutor Beda sama misalkan kita ngomongin bagaimana damage yang akan diberikan oleh Clay Karena tipikal DPS dan juga yang dimana nanti untuk late game Dan kita tahu sendiri kalau udah ada glowing wand Dia bakal lebih mematikan lagi Matskui Oh oh Dipaksa untuk menangkan satu heavy close pot tapi lihat Albert is coming up Matskui menjadi pilihan utama Setelah altar dan Matskui gak bisa diselamatkan dengan cloud altarnya Tapi Just Gara is coming up Wow Naik bernaik dan dapat terpakat terong play Ion berhasil mencatat Wow Berhasil mendapatkan 2 poin yang mahal dari bottom lane Wow itu heavy spin yang sangat amat on point dari Just Gara Power pick Just Gara Dan datang di saat yang tepat timingnya pas banget Kalau langsung ada 2 pemain dan di follow up dengan begitu cepat tentunya Ion Mereka mulai menunjukkan perlawanan kali ini Iya itu Di menit yang ke 6 Sebuah gerakan yang mungkin tidak bisa dipatahkan seperti Opini ya Karena disudutkan Disudutkan dengan 2 momen dimana Albert tidak bisa kabur Dan inilah dia replay by grab yang akan kita lihat sesaat lagi Apalagi ketika Konek dari heavy spin dan juga circling eagle Iya Eksekusinya juga manis banget dari Matskui Dan Matskui nya juga gak umbang lihat Karena gak dari reward manipulation Iya Dan untungnya masih ada satu lagi gerakan dari R7 yang sepertinya terjebak di depan sana Dan tidak ada jalan keluar ketika udah ada satu pergerakan dari heavy spin Heavy spin again ini dia permainan pick off yang harus dilakukan Ion Karena memang ini yang dia butuhkan dengan permainan pick off yang cukup tinggi Power nya yang cukup tinggi dari seorang Akai, Matilda Dan bahkan power di arah EXP laner nya aja itu punya damage yang burst banget loh Untuk dapetin point kill Iya tapi kalau ini Uh Passes everybody Tapi masih mencapai untuk mengadu Sekarang retribusnya gak akan cepat didapatkan Dan Albert gak berhasil kali ini Memilih untuk mundur terlebih dahulu Albert fanses everybody tapi lihat di depan sana pelikian tadi gunakan Vernocure Terperangkap Sniper dikeluarkan Di cover Audi Chaser Bahkan di arah belakang R7 mencoba untuk memotong Vernocure Where are you going? Dan terperangkap begitu saja Momo Chan Oh oh mencoba untuk lari kali ini R7 Tapi ternyata Sang berhasil ditumbangkan oleh Omat Skui kali ya Albert maju ke area depan Dan bakalan pertukarannya ini tidak terjadi dari RRQ Oh sih mereka cuma bisa dapetin satu Tapi setelah itu ya ini juga hampir sih sebenarnya Ya EXP lane tuker sama EXP lane Hanya ada satu trade untuk trade Dan bahkan yang paling terpenting adalah turtle tadi sih Karena kalau kita ngomongin soal bagaimana turtle yang terakhir Ini juga akan menuju ke head to head kita by Kodashop Yang dimana untuk jesgarnya perlahan-lahan Ini dia bener-bener bakal lebih banyak goal per minitnya Oke Dan bahkan kalau satu hal yang harus kita lihat tadi Albert itu rem tangannya kenceng banget Dia harusnya mundur ketika lihat ada jesgur di belakang Dan langsung mencoba minta diselamatkan oleh kawanan RRQ lainnya Karena ini bisa terperangkap dan I49 nya udah gak ada Dan ketika ditumbangkan itu akan menjadi keuntungan untuk Ion yang tadinya equal aja Satu untuk satu Satu untuk satu iya Makanya buat sekarang mau gak mau harus diperhatikan bagaimana trade yang akan terjadi Karena jangan sampai nantinya trade yang dibuahkan itu malah menjadi kerugian Contohnya gold laner tuker sama roamer itu udah rugi banget Dan ini mendekati momen-momen untuk team fight Jadi mau gak mau yang namanya damage dealer untuk late game itu diperlukan sekali Apalagi para marksman terutama bagi Matsku dan juga Skylar Nanti di fight lore 30 detik ke depan Oke dari item gamenya kita lihat udah muncul karena endless nampaknya dari seorang Leslie nih Profesor Dan bahkan perlahan-lahan dari Matsku nya ingin menuju kepada dimenang Tresword Di sisi lain dari jesgar dia kayaknya lebih menuju kepada radian armor Dan Clay ingin menjawab hal tersebut dengan cooldown yang lebih cepat Karena dia bikin magic shoes disini Dan di depan sana udah ada beberapa buku yang nantinya akan diambil Udah jadi bahkan edit terlalu semangat Dia pengen spam Dia pengen spam skillnya karena itu yang dibutuhkan sekarang ketika dia tidak bisa Melakukan burst damage dengan real world by revolution dan What? Reset by Samsung Galaxy A series telah terbuka Dibuka Legends Car Di arah top lane sana Belum ada yang datang dari sana Matsku Ada bahkan fans akan rasul banget Albert bakal coba dihajar Flicker telah digunakan Air 7 is coming up Menuju ke arah team fight Tapi liat terpotong Fernocure Berhasil menutup Phenomenicine Bahkan di sisi sebaliknya R7 versus Maskoi Maskoi One last hit Berhasil ditutup dan Bahkan kali What's up today? Oh my god Kurt altar di poin yang sangat-sangat tepat kali ini Membuat Sarah Maskoi survive Gila Dan bahkan jadi Lordnya diamankan oleh teman-teman dari Ion Beta Dan membuka kesempatan mereka untuk mengembalikan bagaimana dominasi awal game yang sempat terjadi di lima menit pertama dari teman-teman Araki Hoshi Sebenarnya dia udah selamat Tapi Ion lebih memilih untuk mengamankan itu dengan pasti dengan kereta altar Sebenarnya ada guiding win Iya Dan posisinya itu udah di cover duluan sebenarnya sama pemain-main dari Ion Beta Jadi lebih untuk memastikan ya biar memang tidak tumbang Ke altar-nya memang tidak disimpan Memang ini menurut aku coverannya bagus banget Coverannya bagus, timing-nya oke Dan gimana caranya mereka untuk keluar masuk dari segi tim fight-nya Ini dipegang banget sama Ion Beta Karena aku udah penasaran dengan item yang akan dibuat oleh kedua belah pihak Tetapi kita menunjukkan arah Ikin Dan dimana posisinya masih berada di tangan dari Ion Dan bahkan dia harus hold win Dengan adanya pergerakan dari Audition flicker ke arah belakang Yang berhasil menyelamakan dirinya dan Vernal Cure Mundur memilih dengan aman Dan tidak mau bermain dengan cukup greedy Melihat Skylar yang udah memiliki damage Jaskar udah harus survive Mas kuih? Oke tapi kali ini satu buah hold score Tampaknya Jaskar Cepat terpulang ke arah seorang Klaika Albert Harus mundur terlebih dahulu Satu bulu memunipulasi yang dibuka begitu saja Yang bahkan pemain-main dari Ion Beta Tapi tetap Finn Terkangkap dan itu dia Tubang Finn di area depan Bukan masalah itunya Mamo Chan Mereka mau masih tim fight kembali Mereka masih ada super minion di area mid lane Harusnya Coba kita lihat ya Apakah dia minionnya masih gede Ah masih gede be Eh gak dia kecil? Gak 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 Ini udah kecil Tapi udah gak ada lagi satu buah pasif Albert terperang ke depan sana R7 Masuk terlalu dalam Tapi ternyata Katsui Pilihan utama dan tertake down Terlalu dive in R7 memakan Audi chest Dan bahkan Bisa dibilang Di sisi sebaliknya Mereka lihat ini ada sedikit trade Dan dilakukan R7 R7 Iya dan bahkan ini Matskui sudah selesai dengan Hasklaw Item yang begitu cepat menurutku Karena kalau ngomongin soal Matskui Dia biasanya bikin Hasklaw itu di Late game kan Di menit 16 Tapi dia bikin di menit yang ke-11 Dia gak mau dikejar be Dia gak mau dikejar Dia pakai item yang seadanya Apalagi dengan Windtalker Ada Demon Hunter Sword juga Dan ini kayaknya Bakal menuju kepada Malefic Karena secepat mungkin Dia membutuhkan untuk Membuka bagaimana Begitu besarnya Armor Atau Shield Absorb dari R7 Dan Albert Ketika dia menempel Matskui Setidaknya dia bisa survive That's why Dia butuh Hasklaw Karena ada Blade Armor Di tangan Albert Dan Albert Tidak mungkin dia tidak ke belakang Iya Itu mustahil mustihil Ini mau gak mau harus Antiquirus Atau Atau Yang efisien Brute Force Juga oke buat Albert Karena kita tahu Benedetta tipikal spam Jadi pasti stacknya 5 terus Aku masih penasaran Ada satu item Yang mungkin sebenarnya efektif Tapi jarang digunakan Queen Swings Thunderbell Itu bener-bener membuat Slow banget Bener-bener menghajar Dan bahkan dia punya Damage True Damage Cukup Slow Mo Slow Mo Slow Mo Slow Mo Slow Mo Oke tapi Lord Presented by Samsung Galaxy A Series Sekarang ini sudah Mulai muncul Dan kita akan melihat tentunya Jasgar sudah membuka Map Di bagian jungle dari Team ARQ host Sementara kali ini ODCS bakal coba ditahan Hatskui dapetin Space nya cukup banyak Tidak ada yang tahu kali ini Dari Skylar bakal coba untuk Nge-check tentunya dengan basic tackle kali ini Dan Albert bakal maksa untuk Reset Dari Lord nya Jasgar Malah coba untuk Albert Kalini masih bisa mundur Menggunakan eye front eye Tapi ternyata Dari Altar yang bakal coba dibuka begitu saja Clay yang ngebuka situ Mereka melihat Dan masih mau lebih Clay R7 Masih bisa selamat Match goya tumpang Tapi Clay akan menjadi pertukangan Dan itu dia Satu untuk satu Sementara ini Tapi kali ini di depan mata Sudah ada Skylar Jasgar Untuk mengejar Tapi ternyata Finn Masih bisa memberikan coveran Dengan sangat amat baik Yang tidak terdeteksi Skylar Tapi masih mau fight lebih Albert pasti mendapatkan Powerball nya Kali ini tidak menggunakan Retribution Tapi Skylar Yang harus berhati-hati Kalau bisa aku bilang Oh no Karena tadi Fear Blokure untungnya dia ngelihat Clay Kalau ngelihat Clay Skylar loh B Yang bakal dihincar Pasti Apalagi minimal flickernya Yang bakal dipaksa Di dalam teamfight yang kita tahu Di menit ke-14 Sangat penting sekali Untuk battle spell Entah itu sprint Entah itu flicker Apalagi kalau kita ngomongin Soal retribution nih Pengaduan dari segi Objektif lore Oh my god Jasgar terlalu terburu-buru Damage yang cukup kuat Dari skoran Skylar Oh pas banget Skoran Tartar dikeluarkan Memaksa teamfight Venocchio mencoba menyerah Seorang Skylar Tapi ternyata masih dilengkapi Dengan Vinda juga sehebat Ditutup pintu gerbangnya Jasgar udah mulai harus respect sih Lihat damage dari skoran Skylar Terlalu sakit Gak bisa dibendung Dan ini dia Flanking yang dilakukan Oleh tim dari Ion Dibutuhkan Ini serem banget sih sebenarnya Teamfight nya untuk arah QHC juga ya Menurut aku karena posisi dari Fear No Cure ini Yang bisa nyerang dari area blind spot Tapi kali ini maskrik Selain bersembunyi Dan bahkan Finn Sudah menemukan Fear No Cure di depan mata kali ini Dan satu ultimate snipe Dari sarang Skylar Mencoba untuk mencicil karir Fear No Cure Sudah terlihat Kali ini R7 juga bakal dipukul Mundur oleh pemain-main dari Ion Beta Jasgar terkena pentung Oleh seorang Finn Dan Albert Masih menahan tempo Dari Lord Kali ini Apakah pemain-main dari Ion Beta Mereka mau coba untuk Kali ini Fear No Cure Coba untuk mencicil karir belakang Mas Kui Mas Kui Surprise on Derek Dan dia mengincirkan Skylar Skylar di area belakang Dan tubuh kelelta dibuka begitu saja Tapi Skylar masih punya flicker mundur Mas Kui terjebak di area depan Reward manipulation dari sarang Mas Kui Tapi ternyata Dari Gums Kui masih bisa meng-cover Meskipun Fear No Cure nya harus tumbang Miss Direction Offlander Flanking X Goldlaner Flanking Yes Mas Kui berhasil Surprise Heavy bertik karena belakang Untungnya Skylar masih bisa camouflage Untungnya tidak ada basic attack yang masuk Ke arah seorang Skylar Dan masih ada flicker Dan kita tahu kita bisa beli semua item Di Land of Dawn Tapi gak bisa beli waktu Dan Mas Kui melakukan hal tersebut Mas Kui gila Dia beli waktu biar Just Guard nya dapetin free Lord Dan sekarang Lord nya Bakal bergerak arah top lane Sehingga ini akan membeli waktu agar Mas Kui nya kembali Ambil orange buff Baru join the fight Dan sekarang ingat Skylar udah gak punya ultimate Snipe dan juga flicker Yes Ini dua skill Yang menurutku sangat penting sekali Untuk escape dan juga memberikan informasi nantinya Oke tapi lihat Alfred di depan sana Bakal coba untuk memberikan sedikit TMS Tapi Just Guard karena dia tahu Udah tidak bisa meng-cancel perkenaan dari Im Memilih untuk mundur Dan Gams Kui Ini dengan sabar Mencoba untuk menarik satu persatu pemain dari Simar Arke Masa Just Guard Di depan sana dan ternyata Shutdown Satu tembakan kamuflaan Skylar Berhasil menumbangkan Just Guard Dan Just Guard Dan Just Guard udah mulai bisa lebih respect lagi sih menurut aku Ya harus mungkin lebih Di ngembil ke arah item defensive khusus untuk menahan damage dari Skylar sih Karena ini meskipun coba untuk ngedapetin satu momentum ya dari Just Guard Dengan satu buah headbuttnya Ini gak akan cukup mudah Karena cover-up yang baik dari Arkeosi Dan posisi inning yang baik Mas Kui Mas Kui Untung tidak berhasil Dengan range yang terlalu jauh Tapi di sisi sebaliknya Dari Fear No Cure Dari Fear No Cure yang bakal coba untuk melakukan flanking Terdeteksi Fear No Cure Mencoba untuk mundur Fokus ke arah Skylar Chipnya masih berhasil Tapi ternyata Poincesta mencoba untuk mengikat kaki Fear No Cure Fear No Cure still survive Damage yang diberikan Mereka tidak bisa teamfight dengan tidak adanya Just Guard Arkeosi Mereka harus menempel seperti ini Karena itu yang bisa diselamatkan oleh seorang Skylar Ketika frontlinernya kuat menjaga dia di depan Dia bakal kuat coba untuk memberikan dorongan dari belakang Iya Karena balik lagi sih True Damage di late game Uhuh Yang sempat kita bisa bilang akan menjadi mal догada Betul Dan aku ngomongin soal bagaimana Skylar ini bekerja Oh 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 oh, mas Koi What are you doing...? Sendiridia Odi gelosong DFire No Cure Answer mobile didapatkan Oh oh Dideteksi dengan sniper Dan ini memilih untuk mundur Mas Koi Untungnya mungkin dia berada di posisi yang ketika tumbang Lordnya belum ada Okay Tapi ini Valga mencoba untuk MERCUT K deser di geser ternyata di main blastnya dan outbound mencoba untuk mengejar karena Gamskoy dan kali ini Audi CS masih bisa survive masih bisa mundur tentunya dan long evolve sentit baik Samsung Galaxy A-series sudah mulai muncul di menit yang ke-18 kali ini clay-nya sudah mencoba untuk ngebuka boost terlebih dahulu Finn Okyur mencoba untuk mengincar karena serang clay kali ini satu buah falling star yang dibuka oleh R7 namun di sisi lain Jasker bakal coba untuk ketik dari sisi lainnya Finn masih bisa untuk menahan Matskoy is coming up to land of dawn terdeteksi Virnokyur posisinya terlihat Jasker masih mau lepi Jasker udah mulai harus di respect tapi Skylar kali ini berada di posisi belakang tidak ada replacer real world manipulation terrisad begitu saja skotaltar untuk defensif Audi CS masih punya immortality dan bahkan Finn kali ini flicker telah dikeluarkan bersama-sama-sama terdapatkan Jasker save the day berasa mendukung ke arah belakang Matskoy ditumbangkan oleh Skylar dan bahkan Arangki Hoze kali ini membalikan keadaan dan hilang begitu saja maksudnya Audi CS where are you going? Skylar save the day dan di arah balas home lane Virnokyur mau tidak mau cuma bisa mendorong laningnya iya ini sangat bagus banget sih kombo yang dibawakan oleh Arangki Hoze dan triple kill dari seorang Skylar menemukan Jasker yang terlihat dari area jungle dari tim Aion Beta dan Arangki Hoze mereka tentunya bisa untuk mendapatkan load ini tanpa ada konteks yang bisa dilakukan oleh Ion dan bahkan posisi dari Virnokyur dipukul mundur sama seorang R7 di area bawah cuma satu tumbangin Skylar kelar semua masalahnya hanya ada sekitar 7 detik sebelum nantinya akan ada flicker selanjutnya dari Skylar Rabot sekarang lihat itemnya dia pun sudah punya Hunter Strike movement speed tambahan tapi cuma itu bawa Virnokyur B kau di CS 2 blood of despair terlalu sakit damage yang diberikan Virnokyur dan bahkan masih bisa menghindari mundur ke arah belakang Skylar jangan sampai terdeteksi lihat DMNya 2000 mas Goy mungkin 2 hit dia bakal hilang tak tersisa hanya sebagai fosil dari seorang Eritel oke dan kali ini split 2 sudah mulai dibuka begitu saja Lordnya sudah mengarah 1 buffling star mode dibuka oleh R7 just guard tertahan di area depan Void Kristal memberikan Oslo efek kali ini Lordnya masih bisa masuk ke area base tapi ini akan menjadi split push yang dilakukan oleh Araki Hoshi fokus di area mid lane nya dan pemain main dari Yon Beta mereka masih bisa untuk melakukan defense terlebih dahulu oke pemainan yang luar ya biasa bagus kali ini Virnokyur lagi-lagi mendorong gak jauh ya gameplaynya Virnokyur sama Sorizo ya lihat ya gameplaynya cut wave cut wave cut wave cut wave habis itu dia flanking coba buat cari gold lane nya kiranya mau bilang gak beda ya Virnokyur sama Ranger Mas kagak lah kalau saya kan lebih ke arah realistis gak sih kalau saya kan udah pasti no counter ya bukan no cure ya no counter ya oke cukup menarik statement dari Ranger Mas tapi balik lagi semakin lama game berjalan R7 makin kuat di lintas depan gila sih dan memang membutuhkan sekali Max Kui dalam posisi yang safe ya ingat dalam posisi yang safe bukan posisi Bush tapi posisi yang safe karena lihat Virnokyur dia tugasnya yang bakal melakukan backstep sandwich atau sejenisnya split push juga salah satunya karena kita tahu sendiri bahwa dengan melakukan sebuah cut wave ini akan membuka celah bagi teman-teman ion beta untuk mendapatkan satu winning condition tambahannya itu adalah dengan split push apalagi posisi Skyler itu gampang banget untuk ngedeteksi apa yang lagi sembunyi dalam Bush nya dan itu lihat satu buah terdetek dari Bush top lane ketika Mas Kui mencoba untuk melakukan flanking ternyata itu terdeteksi tumbang satu berbalik keadaannya langsung dan bahkan gold diungguli oleh tim ararki Hoshi iya dipegang perbedaan 5000 gold sekarang dimana 21 dan lord ini yang bakal menjadi penentu tentunya lord yang berikutnya Max Kui oke satu win-win blast berapa coba ditahan terdeteksi Skyler lagi dengan sniper nya ini benar-benar harus direspek sih kalau ada bunyi itu ada baiknya mundur deh iya kan ultimate snipe nya kan soalnya dia bakal membuka Bush manapun terdekat tentunya daripada Leslie nya sendiri dan buat sekarang dalam keadaan lord 18 detik lagi menuju ke line of dawn ingat ini adalah evolve lord tapi lihat disana Albert mendeteksi Sarah Mask Kui mundur ke arah belakang damage setelah dikeluarkan heavy crossbow dikati oleh Josskar tapi lihat Mask Kui yang membuat R-7 sekarang teman-teman serta tinggal immortality nya hilang masih ada close altar untuk terdekat terdekat R-7 terdekat Mask Kui nominat nominat bang bang wafo komo cobro double kill looking for triple kill terdekat looking for maniac dari sini Josskar terdekat ini bencana untuk team Ian Bata Skylar fokus karena base nya 3 BOD didapatkan terdekat one strike for this is real di sisi base dan R-R-Kiyoshi seek the game team what an epic comeback what an epic comeback dari R-R-Kiyoshi bisa menganggur satu sama napa bukan yang memberita r-R-Kiyoshi video ² CNN